BBBD mencatat ada 13 desa di 6 kecamatan Bumi Reyok rawan krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dari angka tersebut sudah 3 desa yang alami krisis air terparah, bahkan 2 desa setidaknya ada ratusan jiwa yang terdampak. Warga Duku Dungus Desa Karangpatihan, kecamatan Bulung, Ponorogo mulai mengalami krisis air bersih. Setidaknya ada 9 RT yang dihuni oleh sekitar 600 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau kali ini. Erwin Yunita, salah satu warga mengatakan bahwa krisis air bersih telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Sumur dalam milik warga mulai menyusut sehingga mereka harus berhemat dalam menggunakan air bersih. Air pump yang mereka adalkan juga tidak selalu tersedia, kadang hanya mengalir setiap 3 hari sekali. Terakhir. Terus selama ini menggunakan airnya? Pakai PDAM, tapi kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Terus sama air sumur ini? Oke, ini sudah memasak, ini sudah memasak, ini mencuci, mandi, ini cukup. Ini air sumur resapan atau sumur dalam? Sumur dalam. Sumur dalam. Oke. Tapi ini sudah mulai berkurang. Oke, mungkin ini pun buatan-bawatan. Pasti nanti sama. Tidak ada hujan, airnya berkurang. Berkurang. Oke. Terus untuk selama ini berarti menunggu bantuan dari BPBD atau tidak? Iya, iya. Menurut data dari BPBD Ponorogo, 13 desa di 6 kecamatan wilayah Ponorogo, rawan mengalami krisis air bersih. Kecamatan tersebut meliputi Badekan, Jambon, Bungkal, Selahung, Ulung, dan Balong. Dari 13 desa yang terdampak, 3 titik telah menerima dropping air bersih, yaitu Dukuh Sukun di desa Sidoarjo, Pulung, Dukuh Bedok di desa Wates, Selahung, dan Dukuh Dungus di desa Karangpatihan, Pulung. BPBD memprioritaskan dropping air bersih ke 3 desa tersebut sejak 29 Juli kemarin. Dropping air dilakukan 2 kali seminggu dengan volume 6.000 liter air bersih setiap kali dropping. Kemudian mulai melakukan assessment lapangan itu di pertengahan bulan Juli sejak tidak ada lagi hujan beberapa kali hari. Itu kita melakukan assessment di 6 kecamatan, 13 desa. Dari 13 desa itu menghasilkan kesimpulan, 3 titik diantaranya harus segera disupport air bersih karena memang kondisi sumber air baik air permukaan maupun air tanah sudah tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan per hari-hari bagi masyarakat. Itu ada di Dukuh Magersari, lingkungan Magersari, Dukuhnya Sukun, Sidoarjo, Pulung. Kemudian ada di desa Wates, Dukuhnya Bedok, dan terakhir di Dukuh Bungus, desanya Karangpatihan, Pulung. Awal Agustus ini pihak BPBD Ponorogo akan melakukan dropping air di desa Duri, disusul desa lainnya di luar 3 desa yang menjadi prioritas. Ega Patria, JTV Ponorogo